Poli Kota Surabaya, Tri Risma hari ini disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti bakal calon wakil Gubernur Jawa Timur, Abdullah Aswar Anas. Bagaimana tanggapan Risma? Berikut wawancara rekan kami dengan Jurokamera Haris Ramdhani dengan Risma. Bersama dengan Tri Risma hari ini, selamat siang Ibu Risma. Selamat siang. Bu Risma men... Waalaikumsalam Ibu. Bu Risma menanggapi hal tersebut bagaimana? Bawah nama Bu Risma ini sehantar terdengar untuk menjadi calon pendamping dari Gus Ipul. Biasa aja, dulu jadi Gubernur ya biasa, jadi ini ya biasa. Jadi bahkan di Papua sana di hutan itu aja yang minta saya, jadi Gubernur Papua biasa aja. Jika Bu Risma diminta begitu dari Ketua Umum PDIP sendiri untuk menggantikan Pak Anas sebagai calon wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Gus Ipul bagaimana Bu? Dulu juga sudah diminta, tapi saya sudah sampaikan bahwa saya ingin tetap menjadi wali kota Surabaya. Dan saya juga tetap menjadi wali kota Surabaya, kayak gitu. Apa yang mendasari, Bu Risma ingin tetap menjadi wali kota Surabaya? Sementara banyak tawaran untuk menjadi gubernur, untuk menjadi calon, seperti itu. Ya, saya yang pertama itu berat, ya mbak ya. Jadi bayangin saya ngerawat 3,3 juta aja, jungkir balik kayak gini. Apalagi nanti 37 juta jiwa. Ini nggak mudah gitu. Jadi, mesti nggak percaya, tapi itu kenyataannya, saya berat sekali ngerawatnya. Saya tiap hari harus, oh ini orang ini, apa namanya, nggak punya rumah, dia harus nyari rumah. Kemarin ada orang, katanya kalau ada masalah saya ke Bu Risma, dia datang. Kenapa dia nggak punya rumah, dia nggak punya pekerjaan. Satu-satu, coba bayangin. Itu 10 kali lipatnya. Saya harus tangani, gitu. Berarti Bu Risma tegaskan bahwa Bu Risma tetap ingin menjadi wali kota Surabaya? Ya, tetap ingin menjadi wali kota Surabaya. Apakah ini sudah disampaikan langsung kepada Ketua Umum, PDIP Ibu Megawad? Udah, udah. Dengan Pak Anas yang menurut sendiri, Ibu mungkin memiliki tanggapan? Ya, saya pikir Pak Anas mestinya harus kuat, karena ini bisa terjadi pada siapapun juga calon itu. Karena, nyun saya mohon maaf, ini apa namanya, ini cara-cara menurut saya yang kita harus yakini. Ya, memang seorang pemimpin itu memang harus sempurna, tapi dia tetap manusia. Dia tetap manusia. Nah, karena itu, apa namanya, kita semua jangan memfonis bahwa Pak Anas begini-begini. Saya yakin Pak Anas yang paling bisa dilihat adalah prestasi bagaimana bisa memimpin Banyuwangi yang dulu seperti apa, sekarang menjadi seperti apa. Itu yang harus dilihat. Dan kemudian warganya lebih sejahtera atau tidak, itu yang harus dilihat. Karena setiap orang pasti punya kekurangan dan setiap orang pasti punya kelemahan. Terima kasih, Bu Risma, atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Tri Risma Rini dari Surabaya, Jawa Timur, Sabri Nasilah, Haris Ramadhani, Metro TV.